Jukuh Eja dan juga Super Elat Jawa mengemban misi mereka dengan baik dalam 90 menit yang ditampilkan di Stadion Batakan. Karena pergantian penjagaan itu tidak lazim dilakukan. Ini dia, goal dari Yuran Fernandes. Dari situasi set-piece, dengan mudah ia ceploskan bolanya tadi dalam jala, Yuran kembali naik, harus diwaspadai tentunya. Tinggi bola, oh! Lepaskan Kenzo! Fribo! Berikan semangatmu! Kenzo menangmu, nyari jilat terlihat sepanjang pertandingan, tapi ia ada di tempat yang tepat untuk menjadi orang yang tepat dan mengubah skor. Baik tadi kita lihat Hoki Caraka mulai berlari dengan kencang dia, melihat posisi di kotak penalti ada Sadang. Umpat! Wow! Goal! Sebuah harapan datang bagi PSS Lehmann. Kita lihat kesalahan tadi yang terjadi. Erwin Gutawa tampaknya melakukan own goal. Mereka bisa menang pertandingan setelah di tiga pertandingan sebelumnya, mereka tidak pernah menang. Ya, tidak pernah menang dan tidak bisa cetak gol. Ya, dan kita lihat bagaimana Wasid Asep Yadis sudah meniupkan peluitnya di Stadion Batakan, di mana Juku Eja akhirnya memutus.